bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau buat tutorial pola gamis elain size double XL ya teman teman nah disini saya pakai ukuran lebar pundak 44, lingkar dada 108 lingkar pinggang 90 lingkar panggul 110 kemudian panjang lengan 60 selanjutnya panjang badan 140 ya oke kita langsung saja ke cara pembuatannya pertama seperti biasa kita buat garis disini untuk garis bantu di bagian atas ya ini posisinya di atas selanjutnya ukur untuk panjang wajunya 140 140 140 140 lalu kita garis disini setelah ini buat untuk kampu resleting 3 cm ya kampu resleting 3 cm disini lalu buat garis selanjutnya ukur untuk turun pundaknya disini saya pakai 4 cm ya 4 cm untuk turun pundaknya 4 cm untuk turun pundaknya lalu kita buat garis nah setelah ini kita buat turun lingkar dada ya turun lingkar dada setengah dari lebar pundak 44 berarti 22 ya untuk turun lingkar dadanya dari garis yang kedua ya dari sini disini 22 22 ya lalu turun lingkar pinggang dari atas dari garis paling atas 44 ya 44 44 selanjutnya selanjutnya untuk pinggul ada di garis lingkar dada disini turun 35 ya 35 kita buat garisnya disini ini untuk garis lingkar dada ya kemudian lingkar pinggang selanjutnya selanjutnya lingkar panggul disini nah setelah ini buat garis lebar dada ya setelah ada garis lebar turun pundak sama garis lingkar dada disini kita ambil tengah-tengahnya 22 dibagi 2 berarti 11 ya 11 untuk garis lebar lebar punggung ya karena ini untuk badan belakang ya lebar punggung nah selanjutnya ukur untuk lebar pundaknya ya kita ambil setengahnya disini setengah lebar pundak yaitu 44 dibagi 2 berarti 22 disini 22 ya lalu ukur untuk kerung leher bagian belakang disini ke samping 9 cm lalu turun 3 cm ya turun 3 cm kemudian buat garisnya disini buat garis kerung leher bagian belakang ya lalu buat garis turun pundak disini nah selanjutnya kita buat garis untuk lebar punggung ya untuk lebar punggung kita kurangi 1 cm dari setengah lebar pundak ya untuk setengah lebar pundaknya 22 maka untuk lebar punggungnya disini 21 ya lalu ke lingkar pinggang untuk lingkar pinggang 108 dibagi 4 berarti 27 ya 27 untuk badan belakang dikurangi 1 ya berarti disini 26 26 selanjutnya ke lingkar pinggang ya disini 90 kita bagi 4 berarti 22,5 ya ditambah untuk kubnat 2 cm berarti 24,5 ya disini nah selanjutnya ke lingkar panggul ya teman-teman untuk lingkar panggulnya disini 110 yang 110 kita bagi 4 berarti 27,5 disini ya 27,5 disini 27,5 nah setelah kita ambil titik-titiknya ya kemudian tinggal kita buat garis pertama kita garis di bagian samping dulu disini dari lingkar dari lingkar dada ke lingkar pinggang selanjutnya ke bagian panggul ya panggul tinggal kita luruskan dari garis titik panggul ya nah seperti itu lalu buat untuk kerung ketiak bagian belakang ya nah seperti ini kita pakai garisan ini saja seperti itu ya selanjutnya untuk lengkung di bagian bawah kita ukur dari sini ya nah disini 96,5 kita bawa ke samping 96,5 kita kurangi 1 berarti 95,5 disini seperti itu tinggal kita buat garisnya ini untuk di bagian bawah selesai kemudian tinggal kita buat kupnat ya untuk kupnat disini 26 dibagi 2 berarti 13 dikurangi 1 berarti 12 dari garis kampu resleting ya 12 cm lalu turunkan 3 cm disini turun 16 ya 16 lalu buat garisan disini selanjutnya buat atau bentuk kupnatnya ya disini 1 cm ke samping kanan dan ke kiri ya 1 cm 1 cm lalu buat untuk garisnya seperti itu tinggal kita gunting ini sudah selesai untuk badan belakangnya nah setelah ini kita buat untuk badan depannya teman-teman ya seperti ini kita jip belakang ya badan belakangnya mau langsung buat garis langsung disini boleh ya teman-teman karena di bagian pinggang ke bawah disini saya buat sama ya jadi tinggal kita jip badan belakangnya seperti ini ya ini sampai ke garis pinggang ya sampai ke garis pinggang lalu di bagian atas disini garis pundak ya lalu kita buat garis-garis yang lainnya di bagian panggul kemudian di bagian pinggang lalu lingkar dada lebar dada kemudian turun pundak ya disini nah seperti itu ya tinggal kita sambungkan garis-garis ini ya nah seperti ini nah seperti itu kemudian ukur di garis lebar dada ya lebar dada dari lebar pundak disini 22 ya kita kurangi 1,5 ya 22 dikurangi 1,5 berarti 19,5 ya disini lalu ke lingkar dada lingkar dadanya 108 208 dibagi 4 berarti 27 ya 27 kita tambahkan 1 cm ya berarti disini 28 28 ya seperti itu tinggal buat garisnya sambungkan ke garis pinggang nah seperti itu lalu buat untuk kerung ketiaknya ya buat kerung ketiaknya disini nah seperti itu kemudian turunkan untuk lingkar lehernya disini 12 cm ya 12 cm lalu buat garisnya garis kerung leher nah seperti itu ya selanjutnya buat kupnat kupnat kita ukur lingkar dada disini 28 dibagi 2 berarti 14 dikurangi 2 ya berarti disini 12 ya 12 12 ya turunkan dari lingkar dada 4 cm 4 cm dari lingkar pinggang 16 lalu buat garis ini kita gerak cepat saja ya teman-teman biar tidak terlalu panjang di videonya lalu ukur 2 cm untuk kupnat 1 cm ke samping kanan dan kiri kita buat garisnya disini garis kupnat nah seperti itu ya ini sudah selesai tinggal kita gunting nah setelah selesai di bagian badan depan sama belakang ya kita ukur dulu untuk lingkar ketiaknya pertama dari kerung bagian belakang disini 26 lanjut ke kerung bagian depan 26 disini 56 ya 56 kita buat lengannya disini buat garis ya buat garis dulu lalu lalu ukur ke panjang lengannya panjang lengannya disini pakai 60 ya 60 selanjutnya buat garis nah lalu disini untuk puncak untuk puncak lengannya 56 dibagi 4 56 dibagi 4 berarti 14 ya disini 14 14 selanjutnya buat garis lalu yang 56 kita bagi 2 berarti 28 angka 28 disini di paling atas garis lalu angka 0 disini nah seperti itu selanjutnya buat garis untuk di bagian ujungan saya pakai 30 cm disini berarti kita bagi 2 15 disini 15 kalau dirasa kurang gede lingkarnya teman-teman bisa ditambahkan lagi untuk di bagian ujung lengan tinggal kita garis seperti itu lalu ini yang 28 kita bagi 4 berarti 7 cm 7 cm lalu 7 cm 7 cm yang pertama majukan 2 cm 2 cm lalu 1 cm lalu 1 cm disini kemudian paling bawah mundur setengah cm seperti itu ya lalu buat untuk kerungnya disini ini sudah selesai tinggal kita gunting lalu di kerung bagian depan kita kurangi 1 cm kita kurangi 1 cm kita gunting kita gunting seperti itu ini untuk polanya sudah selesai mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua jangan lupa like comment dan juga subscribe dan juga di share ke teman-teman kalian barangkali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh